hai 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 saya ini sudah bersama salah satu mungkin apa yang ikut dalam wisata atau misata diantaranya ada acara pisah sambut-pisah sambut antara BPD periode 2016-2002 yang menjadi peserta adalah seluruh kader posyum Rw para ketua RT RW apalagi perangkat desa dan kepala dasar juga itu yang menggagas ini acara ini sudah sampai mana nih ini kalau tidak salah sampai di Raja Pola Raja Pola menuju tasik ya ya menuju tasik Udah jam berapa nih sekarang sekarang sepengah sepengah-sepengah empat gimana nih perasaan Bapak nih setelah Bandung dari tadi malam ada senengnya capek itu gimana Alhamdulillah ini antara seneng capek ya bercampur begitu iya 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 semalaman tidak bisa tidur-tidur ya pengen cepat beranggap pengen capek nyampe ya iya pengennya udah nyampe biasanya pengen pulang lagi ya iya seperti anak-anak inilah salah satu mungkin ya dalam mungkin yang serta juga wisata ya orang Pak Wawan ini selain mungkin sebagai mungkin asalnya BPD ya ya BPD sekarang menjadi pengurus lain lagi ini orang pendidik tenaga pendidik juga nih yang sangat humoris ya gimana mungkin pesan-pesannya buat yang lainnya gimana untuk kemana saja termasuk ke pengenaran cuma kita berhati-hati di jalan perlengkapan juga jangan sampai ada banyak yang empat mantap yang penting selamat suksesnya kita menuju pengadaran oke salam dulu ya inilah salah satu klub-klub ke pengadaran sukses buat kasih mulia satu hati kawutan Manung pedas-pedas-pedas di jalan perlengkapan yang menuju pengendaran ya ya mungkin untuk hari ini atau malam nanti ya siang kita ada serah terima kan BPD jadi diraksanakan di pengamaran gimana nih kesan-kesannya di perjalanan Pak Tua nih perjalanan karena saya dari kemarin di perjalanan serah dirahat ya hahaha semuanya capek juga ya Alhamdulillah saya iya saya menyak tidur juga ya bawa keluarga ya enggak sendiri ya sendiri jadi semuanya jadi kesan-kesannya mungkin mudah-mudahan perjalanan bisa kita selamat ya juga kita bisa-bisa apa semuanya selaturah misalnya mungkin ada yang diharapkan nih untuk mau diharapkan dengan kelihatan ini mudah-mudahan masyarakat ke desa Pasirmodia lebih bisa bersatu lagi ya selaturahminya diharap lagi walaupun ini baru belum nyampe ya masih daerah taksik ya kira-kira berapa lamanya ada sini kurang lebih tiga jam tiga jam aduh lumayan juga kita menempuh dari perjalanan jam berapa ada di banjaran ini jam 11 sampai sekarang udah jam hampir jam 5 ya jam 5 jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lancar lagi ya susah buat Pak ketua ini saya sudah dengan ketua rombongan nih ya maaf termasuk ini sebagai aparatur desa pemerintah Sekres Pak Sekres gimana nih berapa bus yang berangkat hari untuk malam hari ini Alhamdulillah kita 15 ini yang berangkat dari mana ini dari ini acaranya apa aja di pengandaran ini kita ini kan baru nyampe tasik ya perjalanan masih lama juga ya gimana kesan-kesannya Alhamdulillah Pak Hai kejadian ada pesan-pesan yang disampaikan kepada yang ikut ini ya mudah-mudahan kegiatan hari ini kegiatan posisi desa pemerintah bisa memperkenalkan terakhir juga untuk warga masyarakat kebakar desa yang ikutin kami jadi biar kami mudah-mudahan lancar sangat sedih oke sukses bahwa Tuhan ya amin amin ya ini lah mungkin Pak Sekres terima kasih saya sudah bersama Bapak Kepala Desa Pasti Nulya Pak Mas Kuyadi yang hari ini mungkin segar aja karena dia semangat sekali untuk misalkan mendapatkan masyarakat bisa mengajak kalau Pak Kades nih kita udah nyampe di tasik ya ya kami kami sini kami makan di sini masih agung juga ya mungkin gimana kesan-kesan Pak Sekres melihat manusia yang ikut ini Oh terima kasih bagus ya Alhamdulillah kita bersama warga Desa Pasti Nulya Struktural Pemerintahan Desa Pasti Nulya dari RT, RW, RIN, MAS, SADAR semua ikut BPD juga ikut dan masyarakat tokoh masyarakat juga ikut saya merasa bangga dengan masyarakat kami dan desa kami ini pengen siraturahmi dengan semua lembaga mudah-mudahan dengan adanya tur ke Pangandaran ya bersama itu mencari ilmu ya sekarang ada di Masjid Ciamis ya barangkali kita juga bisa meniru untuk di Desa Pasti Nulya Pak Mas ini ada acaranya rentan acaranya mungkin ada apa serah terima jabatan itu gimana oh iya iya BPD yang baru dan berbeda yang lama nanti setelah jabatan setelah jabatan di nanti di Pangandaran terus kita mengadakan seremonia dan sebagian teman-temannya yang meningkatkan sejati rami juga ya betul 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 kira ada pesannya buat peserta nih supaya lebih semangat untuk malam hari ini oh semua peserta kita enjoy kita happy kita sampai santai kita jangan memikirkan dulu ya rumah kita pikirkan sampai jalan-jalan sehingga repressing ya repressing ya itulah mungkin Pak Karis Pasti Nulya Pak Urmayo semangat walaupun dia kelihatannya agak lebih tapi kelihatan semangat untuk menyesalkan menyatukan masalahan desa terlebih mungkin harmonis dan mungkin terkena dengan satu hati ya betul Desa Mura satu hati ya satu hati ya satu hati satu hati-hati desa Pasti Nulya ya inilah Pak Karis terima kasih selamat tinggal bersama hai assalamualaikum terima kasih makasih ayo guys